Intro Shalom sadari jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Masmur 119 ayat 130 Bila tersingkap firman-firmanmu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh Saya membaca bagaimana manusia pertama kali menemukan kopi Karena kopi ini salah satu minuman yang hari ini jadi minuman yang sangat favorit Hampir di semua negara ada begitu banyak orang yang mencintai kopi Baik diminum dalam bentuk yang panas, hot coffee atau dengan udah jadi dingin atau cold coffee Kita menikmati semua dengan luar biasa Bagaimana pertama kali kopi ditemukan? Ternyata kopi ini adalah tanaman dari Ethiopia Dan pada waktu itu dalam sejarah dikatakan ada seorang gembala yang mengembalakan kambingnya Dan kambing-kambing mereka itu satu kali makan buah-buah beri Yang adalah pohon kopi sebenarnya yang berwarna merah yang jatuh Dan kambing-kambing ini memakan itu Dan efeknya adalah kambing-kambing itu menjadi sangat enerjik Dan hari itu sang petani penasaran dan dia memungut biji-biji beri itu yang adalah kopi Dan dia hari itu kelola Dan sejak hari itulah terkenallah buah kopi menjadi minuman yang digemari oleh banyak orang Kopi membuat orang yang meminumnya menjadi berenergi dan enerjik Saudara tahukah firman Tuhan itu adalah sesuatu yang memberikan energi-enerjik dalam hidup kita Orang yang hidupnya penuh dengan firman Dan orang yang bisa menikmati firman dalam hidupnya Itulah orang yang sangat enerjik hidupnya Dia gak ngalami boring, kelelahan, kecapean, atau burn out Atau membosankan hidupnya enggak Tapi orang yang enerjik Hari ini kalau kopi bisa memberikan energi buat kita Firman Tuhan lah energi buat rohani kita Membuat saudara selalu bergairah dan bersemangat Seudah hari ini nikmati firmannya Dan hidupmu akan sangat enerjik Saya berdoa renungan hari ini Memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!